Kesurupan adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan kondisi seseorang atau sekelompok orang yang mengekspresikan perilaku di luar kesadaran mereka. Kesurupan disebut juga dengan kerasukan. Ternyata, walaupun sering dikaitkan dengan masuknya roh atau makhluk halus, kesurupan bisa dijelaskan secara ilmiah. Begini penjelasan ilmiah kesurupan. Jenis-jenis kesurupan dalam dunia psikiatri, kesurupan dibagi menjadi dua jenis. Munculnya keyakinan adanya kekuatan lain yang menguasai diri seseorang. Gejala ini muncul akibat terbaginya isi pikiran seseorang. Gejala ini merupakan gejala yang dialami juga oleh pasien, misofrenia, dan waham. Metaformosis Total Pada jenis yang kedua, orang yang kesurupan meyakini dirinya berubah menjadi orang lain atau menjadi benda tertentu. Dalam dunia psikiatri, gejala ini disebut juga sebagai gangguan disosiasi yang merupakan bagian dari neurosa histerik. Umumnya, kesurupan dipicu oleh stres psikologis berat. Kondisi ini memicu ia beralih menjadi pribadi yang lain. Apa yang terjadi pada orang yang kesurupan? Kondisi mental orang kesurupan serupa dengan orang yang dihipnotis dan kondisi pilot di pesawat udara. Pasien yang mengalami disosiasi sangat mudah dihipnotis. Kondisi ini muncul ketika seseorang menghindari stres dengan menciptakan kondisi disosiatif untuk mencengah munculnya ingatan traumatis akan terjadinya sesuatu hal buruk. Jadi, kondisi ini merupakan mekanisme seseorang untuk bertahan terhadap stres yang ia alami. Kesurupan sebenarnya hanya salah satu bentuk gangguan disosiasi. Bentuk lain dari gangguan ini adalah amnesia. Amnesia disini adalah hilangnya memori, disertai terciptanya identitas baru. Kondisi ini juga disebut dengan kepribadian ganda. Penyebab kesurupan bukanlah disebabkan kemasukan proh atau jin. Penyebab utama kesurupan adalah stres akibat tekanan mental. Tekanan mental yang terjadi bisa akibat hal yang terjadi di rumah, sekolah, atau tempat kerja. Contoh pekanan mental yang terjadi antara lain perundungan, penyiksaan fisik, penyiksaan seksual, sering dimarahi orang tua atau bertengkar dengan temannya.